Intro Halo, selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas fakta-fakta dari kucing hitam Yuk simak pembahasan berikut ini Pada awalnya, kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat mengemaskan dan banyak orang-orang di dunia yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan di rumah Karena selain lucu, kucing juga bisa dijadikan teman bermain dan teman curhat dan lain sebagainya Ya, meskipun pada saat kita berbicara dengan si kucing merupakan suatu hal yang aneh bahkan gila Tetapi dari banyaknya berbagai jenis kucing di dunia khususnya di Indonesia ada satu jenis kucing yang orang-orang tidak sukai dan bahkan mungkin dihindari untuk dijadikan sebagai kucing peliharaannya yaitu jenis kucing hitam ini Mungkin karena konon katanya, kucing hitam memiliki mitos yang melekat pada mereka bahkan kucing hitam ini disebut-sebut sebagai kucing pembawa sial Namun sebenarnya hal tersebut tergantung para cat lovers yang ingin memilihara kucing dengan warna apa, jenisnya bagaimana, dan lain sebagainya Nah, kali ini Faunastik ingin membahas beberapa fakta tentang kucing hitam Berikut beberapa fakta tentang kucing hitam dari berbagai sumber yang telah terkumpul Yang pertama, kucing hitam tidak murni hitam Kucing yang berwarna hitam merupakan salah satu dari tiga warna dasar kucing yang disebut kucing murni Sedangkan dua warna lainnya adalah warna merah dan putih Selain itu, warna yang lain dan pola warna kucing merupakan hasil dari kombinasi antara dua atau tiga warna Sebenarnya perbedaannya hanya terletak pada masalah genetika kucing tersebut Tetapi strukturnya sendiri memiliki struktur yang sangat rumit tentang gen yang dibawa turun-temurun antar kucing ke kucing Biasanya kucing hitam dengan gen hitam yang dominan sering hitam murni dalam penampilannya Nah, jika ada seekor kucing dengan dua orang tuanya yang memiliki gen hitam dominan Biasanya anak kucing tersebut hampir atau selalu akan berwarna hitam murni Tetapi jika salah satu gen kucing memiliki gen resesif atau berwarna merah anak kucing tersebut mungkin juga akan membawanya Yang kedua, ketakutan irasional yang melekat pada kucing hitam Berdasarkan sejarah kuno, katanya semenjak dahulu Kucing hitam merupakan kucing yang senantiasa menimbulkan teka-teki tersendiri bagi orang-orang yang tidak pernah dekat secara pribadi dengan kucing tersebut atau biasanya terhadap orang-orang baru Bahkan sampai mengakibatkan orang-orang enggan untuk menyeberang jalan bersama dengan seekor kucing hitam loh Mungkin karena dihantui oleh rasa takut yang melekat pada orang tersebut dan tidak masuk akal Tetapi faktanya mereka justru berkesempatan memelihara kucing hitam untuk memiliki rasa sayang yang tak terkira Nah, perlu diketahui ketakutan irasional pada kucing hitam itu berkemungkinan besar berasal dari cerita-cerita rakyat yang tersebar Ketika orang-orang menganggap kucing hitam sebagai kucing yang identik dengan para penyihir Konon katanya di Eropa muncul semangat fanatik keagamaan yang menganggap bahwa penyihir dan kucing hitam merupakan sekutu iblis Kemudian mereka diburu dan ditangkap bahkan disiksa sampai mereka mengakui dosa-dosanya dan pada akhirnya dibunuh Tentunya para cat lovers yang menyukai kucing hitam sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan seorang penyihir Nah, bagi kalian yang suka dengan kucing hitam mungkin merupakan orang-orang yang melihat kucing hitam dari sisi keindahan kucing tersebut bukan dari cerita rakyat dahulu kala Yang ketiga, kucing hitam dianggap membawa keberuntungan padahal enggak Apa benar kucing hitam membawa keberuntungan? Menurut kepercayaan populer di beberapa belahan bumi bagian barat meyakini bahwa kucing hitam dianggap membawa keberuntungan bagi para pemiliknya Hal tersebut memang merupakan pengecualian karena menurut beberapa orang, kucing hitam dianggap membawa sial Tetapi di negara Asia dan Inggris, kucing hitam justru dianggap sebagai kucing membawa keberuntungan Yang keempat, kucing hitam hasil rekayasa genetik dari kucing bombay Pada umumnya, banyak jenis-jenis kucing hitam yang diketahui telah ada atau merupakan hasil dari mutasi genetik kucing yang terjadi secara alami Sedangkan pengertian kucing bombay sendiri merupakan hasil dari penangkaran selektif selama bertahun-tahun dengan tujuan untuk mengembangkan warna hitam Yang kelima, kucing hitam jarang dinamakan berdasarkan warnanya Mayoritas para cat lovers maupun orang-orang yang memiliki kucing hitam pasti banyak yang memberi nama kucing tersebut seperti black atau si blackie yang artinya hitam Tapi beberapa fakta membuktikan bahwa kucing hitam yang dikasih nama enggak sama dengan warna bulunya Tetapi masih satu jenis atau tema dengan bulu kucing hitam Dan banyak juga cat lovers yang memiliki kucing hitam dan dikasih nama seperti Charlie, Olive, Toki, ataupun yang lainnya Yang keenam, kucing hitam merupakan warna kucing terpopuler Menurut survei yang dilakukan negara Amerika Serikat tentang warna kucing yang paling populer ternyata hasilnya cukup mengagumkan Dan warna kucing yang paling populer tersebut adalah hitam diikuti oleh coklat dan putih sebagai warna populer selanjutnya Yang ketujuh, kucing hitam berjiwa sahabat dengan pemiliknya Walaupun kucing hitam terkenal menyeramkan Para cat lovers tidak perlu takut layaknya jenis kucing lainnya Kucing hitam bisa dijadikan teman yang menyenangkan bagi para cat lovers Maka dari itu kalau kamu sudah memutuskan untuk memelihara kucing dirawat dengan baik ya cat lovers Nah itulah beberapa fakta mengenai kucing hitam Semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu di video selanjutnya ya Selamat menikmati